Hai hai semuanya di video kali ini saya akan membuat tutorial atau mungkin lebih tepatnya lanjutin tutorial kemarin yang mencari aktifkan mantis body di Android 10 karena ternyata setelah kapal datanya dicabut maka mantis badinya menjadi merah atau tidak terhubung lagi Oke langsung saja untuk langkah-langkahnya sebenarnya menjauh beda dengan video sebelumnya kalian harus masuk ke mode pengembang terus aktifin debaging USB dan debaging USB setelan keamanan nah bedanya kalian harus terhubung dengan WiFi yang sama dengan laptop atau PC kalian di sini saya menghubungkan dengan WiFi andromeda dan jangan lupa kita celokin kabel datanya lalu buka aplikasi mantis gamepad pronya kemudian kita buka laptop atau PC dan sambungkan ke WiFi yang sama Oke sudah terhubung ke WiFi andromeda lalu kita buka file yang kemarin sudah kita download linknya ada di deskripsi lalu cari file gamepad kemudian klik dua kali dan tunggu beberapa saat lalu kita disuruh melepas kabel datanya dari HP dan berhasil mantis badinya sudah terhubung dan berwarna hijau Oke demikian tutorial cara menghubungkan mantis gamepad pro di Android 10 menggunakan laptop atau PC Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya